Ciao Bella, welcome back to my youtube channel. By the way, aku mau tanya, mungkin gak ya ada orang yang selama hidupnya gak pernah tumbuh jerawat? Gak ada, aku yakin pasti gak ada. Even orang yang bolak-balik perawatan pun pasti pernah namanya ngalamin punya jerawat. Perasaan kita tuh tiap kali ada jerawat tuh pasti gak pede, sebel, kesel, apalagi tiap kali mau selfie, tiap kali mau ngaca, even jerawatnya cuma satu. Kadang kita juga mikir udah rajin cuci muka, pake skincare, terus juga rajin membersihkan wajah. Kok masih sih tumbuh jerawat? So, in this video aku mau ngajakin Bella buat sharing tentang faktor apa aja sih yang menyebabkan tumbuhnya jerawat. Disclaimer ya, aku bukan dokter kulit, bukan dokter kecantikan, juga bukan ahli dalam perjerawatan ini. Tapi dalam pembahasan kali ini aku sudah merangkum dari berbagai sumber dan juga based on my experience sebagai orang yang masih struggle dengan jerawat. So, let's get started! Jadi, jerawat itu muncul ketika pori-pori wajah tersumbat oleh minyak yang dihasilkan oleh kulit dan infeksi bakteri. Jerawat itu bisa muncul dikarenakan beberapa faktor, diantaranya yang pertama, stres dan kurang tidur. Bella tau gak, ternyata di malam hari organ tubuh manusia termasuk kulit itu mengelakukan regenerasi loh. Makanya kita sering dianjurkan untuk tidur sebelum jam 10 malam. Jika dalam keadaan stres, tubuh itu dapat mengalami ketidakseimbangan hormon. Salah satunya adalah peningkatan hormon kortisol. Peningkatan hormon kortisol memicu peradangan, yakni merusak struktur dan fungsi kulit sehingga tumbuh jerawat. Faktor kedua, dehidrasi dan kurang minum air putih. Ternyata, 70% tubuh manusia itu terdiri dari air loh, dan kita dianjurkan untuk minum air putih sebanyak 8 gelas atau 1,8 hingga 2 liter perharinya. Dalam keadaan dehidrasi, sel-sel tubuh akan banyak yang mati. Begitu pula dengan sel-sel kulit. Bayangnya sel-sel kulit yang mati, jika dibiamkan, lama-lama akan menyumbat pori-pori wajah. Hal inilah yang akan menyebabkan tumbuhnya jerawat. Kadang kita nggak sadar apakah kita sudah mencukupi kebutuhan air harian. Kalau aku sendiri, udah menyiasatinya dengan minum dalam satu botol besar ini. Dalam satu botol ini, terdapat 1 liter air. Jadi, jika kebutuhan air yang aku inginkan adalah 2 liter perhari, maka aku cukup minum 2 botol ini saja. Kalau Bella gimana? Share di komen ya. Faktor ketiga, kulit kering. Kok jerawat bisa tumbuh pada kulit kering? Jerawat ternyata nggak cuma dialami pada kulit yang berminyak loh, tapi juga kulit yang kering. Hal ini dikarenakan, dalam kondisi yang kering, kulit otomatis akan memproduksi lebih banyak minyak untuk menjaga kelembapan wajah. Produksi minyak berlebihan inilah yang dapat menyebabkan tumbuhnya jerawat. Sehingga penting buat Bella yang punya kulit kering untuk selalu pakai pelembap untuk menghindari tumbuhnya jerawat. Faktor keempat, yaitu pola makan. Beberapa jenis makanan tertentu, jika dimakan secara berlebihan, ternyata dapat menyebabkan jerawat loh. Karena beberapa jenis makanan tersebut dapat menyebabkan produksi minyak berlebih, sehingga dapat memicu tumbuhnya jerawat. Ada pun makanan yang dapat memicu tumbuhnya jerawat, yakni makanan tinggi lemak jenuh, misalnya gorengan, makanan tinggi lemak dan omega-6, misalnya minyak kedelai, minyak jagung, mayonais, mentega. Kemudian produk susu dan olahannya, misalnya yogurt, es krim, keju. Kemudian makanan tinggi gula dan karbohidrat olahan dengan indeks glicemic tinggi, misalnya mie instan, minuman bersoda, roti, kue, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, makanan yang terlalu asam dan pedas. Kalau pengalaman aku ya, aku ingat banget waktu itu jaman kuliah, aku males banget keluar, karena waktu itu lagi jaman ujian. Jadi aku putusin buat, yaudah aku makan sari roti isi coklat. Karena aku pikir, kalau cuma pengennya kenyang, ya aku udah cukup kenyang dengan makan roti, aku pikir. Tapi ternyata, dan tanpa nasi loh ya, bener-bener cuma makan roti. Dan ternyata, selama aku makan sari roti itu, di wajah aku muncul jerawat. Dan itu bener-bener jerawat batu, gede, dan sakit. Jadi perlu menjaga pola makan dengan banyak makan makanan berserat, rendah gula, rendah minyak, dan rendah tepung. Faktor kelima, jarang olahraga. Olahraga ternyata dapat mengontrol hormon yang memproduksi minyak pada kulit. Dengan olahraga juga dapat meningkatkan mood, karena dapat melepaskan hormon serotonin, sehingga dapat meminimalisir stres. So, tips olahraga anti jerawat, yaitu berolahragalah 1-2 kali dalam seminggu. Tidak menggunakan makeup, maupun skincare tebal, karena dapat menyumbat pori-pori yang malah dapat menimbulkan jerawat. Dan juga jangan lupa cuci muka pakai air bersih ya. Faktor keenam, kurang menjaga kebersihan wajah. Mencuci wajah 2 kali sehari sangat penting untuk menghindari tumbuhnya jerawat, karena kulit wajah memproduksi minyak setiap harinya. Belum lagi kegiatan sehari-hari yang sering terkena debu, kotoran, terutama Bella yang sering pakai makeup seharian, sehingga kemungkinan terkena jerawat yang disebabkan oleh tersumbatnya pori-pori oleh minyak lebih besar. Bersihkan wajah dengan micellar water, sabun cuci muka, dan rawat kulit Bella dengan skincare kesayangan ya. Faktor ketujuh, menempelkan wajah ke benda yang kotor. Kadang kita nggak sadar, kita nempelin wajah kita ke benda-benda yang kotor. Misalnya, kita menyentuh wajah kita dengan tangan yang kotor. Kemudian, kita sering mengelap wajah kita dengan baju, misalnya dengan lap tangan, ataupun handuk yang kotor. Kadang kita juga nempelin wajah kita ke sarung bantal, ataupun spray kasur yang kotor. Menempelkan benda kotor ke wajah kita dapat menyebabkan berpindahnya bakteri dari benda tersebut ke wajah, dapat menyebabkan infeksi bakteri sehingga muncullah jerawat. Untuk menghindari tumbuhnya jerawat, sebaiknya mengelap wajah menggunakan tisu yang bersih. Rajin mengganti spray dan juga sarung bantal, dan menghindari menyentuh wajah dengan menggunakan benda-benda yang kotor. Faktor ke delapan, tidak cocok menggunakan skincare tertentu. Namun, produk skincare yang cocok itu susah-susah gampang ya, dan kita harus sesuaiin sama kebutuhan dan juga jenis kulit kita. Tips memilih produk skincare adalah produk yang tidak membuat kulit kita kering, dan juga tidak mengandung alkohol. Untuk kulit yang berjerawat, sebaiknya menggunakan produk skincare yang ada kandungan salicylic acid, dan juga jangan lupa menggunakan pelembab ya. Faktor kesembilan, ketidakseimbangan hormon. Ketidakseimbangan hormon androgen dan estrogen memicu kelenjaran minyak memproduksi minyak secara berlebihan, yang dapat menyebabkan tersumbatnya pori-pori sehingga muncullah jerawat. Kondisi yang dapat menyebabkan menurunnya hormon estrogen yaitu menstruasi, perimenopause, penyakit ginjal, anoreksia, dan olahraga yang terlalu berlebihan. Faktor kesepuluh, keturunan. Eh, emang benar ya kalau misalnya wajah berjerawat itu diturunkan dari orang tua? Sering kita lihat kalau ada anak yang wajahnya berjerawat, orang tuanya pasti berjerawat. Ternyata, aku juga baru nemu sih ini, nanti aku cantumin ya sumbernya. Ternyata kondisi wajah berjerawat itu tidak diturunkan loh. Sebenarnya ada sedikit miss di situ, yang benar adalah kondisi wajah yang berminyak yang dimiliki oleh orang tua itu yang diturunkan. Sedangkan wajah yang berminyak itulah yang rentan untuk ditumbuhi jerawat. Tapi, nggak menutup kemungkinan kalau anak yang punya jenis kulit yang berminyak tapi dia tidak berjerawat, asalkan dapat menjaga kebersihan dan juga merawat wajahnya dengan baik. Punya jerawat itu manusiawi kok, semua orang pasti pernah ngalamin punya jerawat. Jangan stres, tidur yang cukup, banyak minum air putih, pakai pelembab wajah, jaga pola makan, rajin berolahraga, jaga kebersihan wajah, dan jangan lupa pakai produk perawatan kulit sesuai dengan jenis kulit ya. Oke, segini dulu ya pembahasan kita tentang faktor apa aja yang menyebabkan tumbuhnya jerawat. Kalau menurut Bella dari pembahasan aku sebelumnya masih ada yang kurang, coba komen di bawah ya. Dan juga jangan lupa komen di bawah kalau misalnya Bella pengen aku bahas apa lagi nih minggu depan buat segmen Beatipedia selanjutnya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalain tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau aku upload video. Oke, thank you for watching. Ciao, Bella!